Dirjen Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama dengan Div Hub Inter Polri mengamankan warga negara Filipina Hector Alwin Pantolana yang masuk dalam daftar buruanan Red Notice Interpol. Hector merupakan tersangka kasus scamming, kasino dan berbagai kejahatan lainnya di Filipina. Hector kemudian mencoba kabur dari tuntutan yang seharusnya dilakukan di Filipina. Hector terdeteksi masuk ke Indonesia pada 31 Oktober dan berhasil diamankan pada 9 November lalu. Ia kemudian akan dipulangkan ke Filipina tanggal 27 November besok. Sekretaris NCB Interpol Indonesia, Brigjen Untung Widyatmoko, membenarkan akan melakukan pertukaran tahanan dengan pemerintah Filipina. Untung menyebut Hector akan ditukar dengan buruanan judi online Handoyo Salman. Untuk sekian kalinya hasil kolaborasi antara Direkturat Jenderal Imigrasi dan Pol Press Rilis juga, teknis lengkapnya memang ada di polis atas Filipina maupun atas kepolisian Republik Indonesia yang berada di Manila, Ibu Rotno. Memang kami terus terang melakukan pertukaran tahanan atas pelaku-pelaku yang saat ini sedang menjadi hot issue dari kita, yaitu pelaku-pelaku. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.